hai teman-teman semuanya assalamualaikum kembali lagi di channel ini dan untuk kali ini aku mau room tour untuk kitchen minimalis aku nah jadi di dapur aku itu ada apa aja nanti aku kasih lihat ya ke teman-teman nah dan kurang lebih seperti ini ya untuk menampakan dapur aku dan dapur aku itu tidak besar teman-teman ya jadi itu kayak memanjang gitu loh nah ini bisa dilihat ya jadi itu seperti ini nah sekarang aku mau kasih lihat di dapur aku itu ada apa aja dan ini aku mau mulai dari sini ya teman-teman nah jadi di sebelah situ ada meja makan dan meja makan aku juga tidak besar ya memang kan konsepnya minimalis jadi perabotannya juga minimalis nah ini meja makan ini di itu kayak dari kaca gitu terus ini tuh aku belinya di informa ya teman-teman waktu itu pernah ada yang nanya meja makan aku itu beli dimana jadi kalau teman-teman penasaran kalau teman-teman bisa ke informa terus di atasnya itu aku taruh bunga kering ya jadi untuk mempermanis terus di atasnya itu ada televisi teman-teman nah jadi di atas meja makan itu ada televisi nah untuk di sebelah sini itu dindingnya dan di dindingnya itu juga aku taruh bunga-bunga artificial gitu untuk mempercantik lagi nah terus di atas meja makan itu kan aku taruh TV ya teman-teman nah jadi ini tuh sengaja kenapa aku pasang TV-nya itu disitu karena dari meja makan ke ruang tamu dan ini tuh aku berdiri di ruang tamu ya teman-teman itu memang tidak ada sekat gitu nah jadi dari ruang tamu itu bisa langsung nonton TV juga nah jadi seperti itu terus di samping meja makan itu ada lemari laci atau drawer ya terus di atasnya nah itu aku taruh bunga kering ya untuk mempercantik nah untuk yang self-hoc sama drawer ini ini pernah aku unboxing juga ya jadi buat teman-teman yang penasaran silahkan di klik di video-video sebelumnya terus ini aku mau kasih lihat ya teman-teman jadi di laci paling atasnya itu ada stok mie instan aku ini tuh berbagai macam merk mie instan teman-teman terus di bawahnya nah ini tuh kayak apa stok tepung terus ada ada bumbu-bumbu juga terus ada ya pokoknya nih tempat stok bumbu sama tepung itulah terus di bawahnya lagi nah kalau di sini tuh kayak stok ini tuh susu ya teman-teman ini susu untuk nadin jadi ini untuk anak aku yang kecil di itu minumnya pediasur terus di sini juga ada stok cemilan gitu terus ada stok saus juga terus di bawahnya nah ini untuk stok madu ya jadi anak aku yang kecil juga kan kalau minum itu aku kasih madu gitu ya karena dia nggak bisa minum air putih langsung makanya aku stok madunya itu selalu banyak nah di laci paling bawahnya lagi ini ada mie instan lagi teman-teman jadi ini banyak banget stok mie instan aku terus di sini juga ada stok untuk gula ya nah udah kayak gitu aja jadi lemari laci atau drawer ini tuh memang untuk penyimpanan stok bahan-bahan makanan kayak gitu teman-teman terus di sebelahnya itu ada kulkas ya nah kalau kulkas nggak usah lah ya aku kasih lihat karena itu di dalamnya tuh udah pasti ada stok untuk sayuran terus ada bahan makanan juga nah pokoknya kayak gitu lah ya terus di atasnya kulkas ini aku taruh apa akuarium kecil ya nah di sini tuh sengaja aku taruh akuarium kecil gini supaya bikin suasana tuh lebih hidup teman-teman jadi kan ini kita tuh kalau ngeliatin ikan ikan itu kayak bikin rileks gitu nah jadi aku taruh akuarium kecil ini tuh di atas kulkas nah kayak gitu teman-teman terus disitu tuh ada tempelan-tempelan kulkas juga gitu ya jadi tuh kayak misalkan kita habis dari mana terus biasanya aku beli terus aku tempelin di kulkas nah kayak gitu nah di sebelahnya di sebelah kulkas itu ada rice cooker terus di bawahnya itu ada apa tempat beras gitu teman-teman terus di sampingnya nah itu ada kompor aku ya terus untuk di atasnya itu ada kitchen setnya ya teman-teman nah jadi kalau kitchen set ini tuh isinya tuh kayak ada piring sama mangkuk ya pokoknya tempat penyimpanan kayak gitu teman-teman nah terus ini kompor aku ya jadi aku kalau masak itu disini nah untuk kompor aku ini bisa pakai gas dan juga bisa pakai listrik ya teman-teman tapi selama ini sih aku selalu pakainya gas karena kalau pakai listrik itu lebih boros teman-teman untuk listriknya ya jadi selama ini tuh aku pakainya itu tetap pakai gas nah seperti itu jadi kalau misalkan gas aku habis ini tuh bisa dialihin jadi kompor listrik juga nah ini untuk kompor ini juga sekalian ada ovennya ya teman-teman nah ini untuk ovennya tapi karena memang aku itu orangnya nggak hobi bikin kue gitu ya jadi oven ini tuh aku biarkan nganggur gitu aja teman-teman jadi memang sayang banget gitu ya dulu tuh waktu pas aku mau beli kompor ini tuh memang niatnya kan aku pengen belajar bikin kue gitu ya jadinya beli kompor sekalian ada ovennya ternyata sampai sekarang tuh memang kalau orang nggak hobi itu ya udah susah gitu ya teman-teman aku tuh hobi masak tapi kalau untuk bikin kue itu aku kurang hobi nah kayak gitu terus lanjut di samping kompor itu ada meja dapur ya nah jadi meja dapur aku juga tidak terlalu panjang ya jadi cuma segini aja terus di atas meja dapur itu aku taruh bunga artificial terus di sampingnya itu ada spatula set ya terus di samping spatula set itu ada rak bumbu ya jadi ini tuh bumbu-bumbu aku terus di atasnya juga itu aku taruh ada spatula-sepatula juga nah kayak gitu teman-teman terus di sampingnya nah ini tuh ada apa untuk mengering ya jadi kalau misalkan aku abis cuci piring itu biasanya aku taruh disini dulu baru nanti aku taruh di rak piring terus disebelahnya itu ada wastafel nah tadi kan disebelah situ udah ya teman-teman nah terus di bawah meja dapur itu tuh ada tempat penyimpanan juga terus ini tuh untuk kolong dapurnya itu aku kasih hording ya jadi memang sengaja karena untuk menutupi aib-aib gitu teman-teman jadi di bawah kolong meja dapur ini tuh aku taruh kayak misalkan panci-panci yang jarang kepake atau yang udah gosong kayak gitu terus disini kan aku kasih meja ya nah seperti ini teman-teman terus disini tuh aku taruh untuk tempat bawang terus disitu ada panci-panci gitu pokoknya ini tempat penyimpanan aib-aib gitu lah teman-teman jadi di bawah kolong dapur itu aku taruh meja memang sengaja untuk penyimpanan nah terus lanjut ke sebelah sini ya teman-teman nah disini tuh ada rak piring aku terus disamping rak piring itu kan ada jendela kaca ya nah sengaja itu memang tidak aku kasih hording jadi supaya lebih terang gitu teman-teman terus disini untuk rak piring aku itu aku taruh piring-piring yang harian aja ya jadi ini tidak banyak yang aku taruh disini karena selebihnya itu aku taruh di gudang ya jadi di bawah tangga itu ada gudang tempat penyimpanan perabotan kayak gitu teman-teman terus di bawah rak piring itu disitu ada panci ya atau pen nah kayak gitu itu juga sering aku pakai buat masak gitu ya nah terus untuk di bawahnya nah itu tuh ada stok minyak goreng aku teman-teman terus disitu juga ada apa untuk masak air ya itu aku taruh disini juga nah jadi ini bisa buat tempat penyimpanan aku jadi memang rak ini tuh serba guna banget teman-teman waktu itu juga pernah ya udah aku unboxing jadi buat teman-teman yang musaman juga rak piring ini maksudnya rak serba guna ini silahkan aja di cek di video-video aku sebelumnya terus lanjut ya teman-teman nah untuk di sebelahnya terus di sebelah situ itu tuh ada tempat sampah ya teman-teman jadi tempat sampah aku taruh disini terus di sebelahnya nah jadi di sebelah ini tuh aku taruh untuk penyimpanan kayak plastik-plastik gitu teman-teman sebenarnya ini tuh tempat sampah tapi karena ini kan terbuat dari kulit gitu ya terus aku tuh gak tega buat naruh ini jadi tempat sampah makanya ini aku taruh untuk penyimpanan plastik-plastik aja nah kayak gini teman-teman karena itu kan terbuat dari kulit asli gitu ya jadi ini gak tega gitu ya kalau aku buat tempat sampah jadi aku kalau buat tempat sampah pakai yang lainnya nah kayak gitu terus di sebelah sini ini tuh ada lemari bufet gitu ya teman-teman dan ini juga sama ini tuh tempat penyimpanan aku ya nah jadi di atasnya atau di sebelah sini disitu tuh ada satu set pisau ya terus disini juga aku taruh kayak stok saus kayak gitu teman-teman terus disitu juga ada untuk stok gula tropikan asli nah kayak gitu terus di sebelah sini aku taruh tisu ya disitu ada tempat tisu dan untuk di bawahnya nah ini tuh ada ini stok susu ya teman-teman ini stok susu untuk anak aku jadi karena disini gak muat terus aku taruh tadi di lemari dawar juga nah untuk disini tuh ada stok tepung roti terus ada juga santan instan ini tuh aku taruh disini teman-teman nah terus di sebelah sini juga ada untuk stok ini ada bumbu instan ya terus itu juga ada agar-agar nah kayak gitu nah untuk di laci bawahnya ini aku taruh ya perabotan aku lah ya pokoknya ini untuk masak gitu lah ya teman-teman ini agak berantakan karena emang ini aku sering pake kayak gitu nah terus untuk di bawahnya disini ada kayak untuk tempat naruh baskom-baskom kayak gitu teman-teman nah terus di sebelahnya nah disini aku taruh untuk stok obat dan vitamin ya jadi ini obat dan vitamin itu aku taruh disini terus di bawahnya disitu ada stok minyak goreng lagi terus ada aku taruh blender kapsul aku disitu terus yang disebelah sana nah itu tuh stok makanan kaleng teman-teman kayak tuna kaleng kayak gitu atau sarden nah itu tuh ada disitu nah jadi lemari bufet ini juga membantu aku banget gitu ya jadi untuk naruh-naruh perlengkapan dapur juga terus di sebelah situ aku taruh bunga artificial ya teman-teman supaya lebih memperindah lagi nah kayak gitu nah oke sekarang kita ke sebelah sini ya teman-teman jadi di samping lemari bufet ini ada galon ya jadi ini tuh air galon aku taruh disini ya teman-teman terus ini di sampingnya itu aku taruh bunga artificial lagi nah jadi kalau ada yang tanya aku taruh galon dimana aku taruhnya di sebelah situ teman-teman jadi memang sengaja gitu ya gak ada tempatnya karena memang lebih praktis aja jadi kalau mau minum itu tinggal dipencet aja kayak gini nah jadi disitu kan ada dapur ada meja makan gitu ya teman-teman nah di tempat aku berdiri ini ya jadi kesini itu udah ruang tamu jadi memang dari ruang tamu ke dapur itu memang gak ada sekat jadi kalau misalkan aku lagi masak terus anak-anak main di ruang tamu sini itu tuh aku memang bisa sambil ngawasin juga nah kayak gitu teman-teman terus disitu ada tv itu memang sengaja ya jadi dari ruang tamu itu bisa langsung nonton ke tv kayak gitu teman-teman nah kalau di sebelah situ udah pintu ya teman-teman jadi itu pintu masuk jadi di depan pintu masuk itu ada teras ya tadinya itu aku taruh garasi mobil tapi karena sempit jadi mobil aku parkir di luar jadi disitu aku biarin buat teras gitu aja terus pintu masuk jadi dari pintu masuk itu langsung ke ruang tamu terus di sampingnya itu udah dapur kayak gitu jadi ini ruangan ini tuh kayak gak ada sekat jadi memang aku sengaja aku lostin aja kayak gitu teman-teman nanti deh ya kapan-kapan deh aku bikin house tour gitu ya tapi nanti kalau udah aku beresin semuanya karena di lantai atas itu ada kamar yang masih berantakan belum aku beresin kayak gitu teman-teman jadi ini di lantai bawah itu kayak gini ya jadi ada ruang tamu dapur terus ada kamar mandi terus ada kamar juga sih di bawah nantilah ya kapan-kapan teman-teman pokoknya nanti aku bikin house tour juga nah udah kayak gitu nah jadi untuk dapur aku tuh ya segitu aja bisa dilihat dari sini ya jadi memang hanya memanjang gitu aja teman-teman nah oke ya teman-teman mungkin sampai segini dulu video aku kali ini terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah klik video ini yang sudah menyaksikan sampai akhir dan mungkin buat teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa ditekan tombol subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan setiap update video yang aku upload oke teman-teman terima kasih banyak ya semoga ada manfaatnya video ini dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya see you in the next video bye-bye bye-bye selamat menikmati